Yo guys, balik lagi dengan Billy disini dan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman saya memperbaiki baterai iPhone X saya oke langsung aja kita masuk ke bagian yang ingin saya bahas nah, iPhone X ini saya beli pada awal tahun 2018 pada saat itu, iPhone X ini baru masuk ke Indonesia dan dengan garansi yang resmi ya guys dan pada waktu itu saya beli dan saya pakai terus sampai sekarang dan sekitar satu tahunan lalu itu baterainya udah menurut saya parah banget ya guys jadi sedikit-sedikit tuh harus saya charge dan bahkan pada tahun ini tuh lebih parah lagi karena dia nggak bisa lepas dari charging alias harus selalu di infus terus ya guys dan itu membuat saya risih jadi kalau misalnya saya ingin bikin konten seperti ini rekamnya menggunakan iPhone X seperti saat ini itu waktunya itu mungkin hanya bisa satu jam dan iPhone X saya akan panas banget dan akhirnya baterainya itu bener-bener bocor banget gitu ya jadi satu jam aja itu udah sisa satu persenan gitu nah, kenapa saya nggak langsung ganti ya karena spare partnya di Indonesia ini kan susah ya guys menurut saya kalau mau ganti spare part dari iPhone di Indonesia itu yang resmi itu susah dan juga kalau kalian ingin reparasi yang bener-bener asli dari Apple-nya kalau masa garansi kalian udah habis itu susah banget gitu loh guys nah, oleh karena itu ya udah saya tahan-tahan saya mikir habis ini kan juga akan keluar iPhone terbaru dan mungkin setelah 5 tahun itu udah saatnya saya upgrade ke iPhone yang selanjutnya jadi saya tahan terus gitu ya meskipun secara performa itu iPhone X saya itu masih oke banget gitu ya kalau dipakai macam-macam masih terasa cepat dipakai untuk main game juga masih terasa oke dipakai untuk kerja juga oke banget nah, salah satu yang menurut saya udah agak lemot ya di iPhone X itu adalah dari sisi image processing-nya jadi kalau kalian foto itu di iOS 15 itu saya sadar bener bahwa kalau kalian foto itu processing-nya lama dan kalau kalian udah ganti ke apps lain selain stock fotonya dari iPhone itu langsung hilang gitu loh jadi kalian kalau ambil foto itu harus menunggu 3 detik dulu sampai dia kesave baru kalian bisa ganti ke apps lainnya kalau enggak foto yang kalian ambil itu enggak akan muncul di galeri kalian nah, di iOS 16 ini udah diperbaiki oleh Apple untungnya kalau kita udah ambil foto kalian ganti ke apps lain fotonya itu masih kesimpan meskipun prosesnya masih sama ya sekitar 3 detik atau lebih gitu nah, jadi menurut saya itu udah bagus banget nah, yang kedua terasa itu kalau di aplikasi WhatsApp nah, kalau di aplikasi WhatsApp kalau ada teman kalian atau kalian share foto atau gambar gitu ya itu kalau kalian buka di WhatsApp-nya itu loading-nya lumayan lama jadi ada delay sekitar 2-3 detik untuk membuka hasil fotonya itu ke fullscreen nah, mungkin ya image processing-nya ini yang menurut saya agak lemot dan dua hal itu menurut saya enggak seberapa annoying ya karena kalau ambil fotonya udah diperbaiki di iOS 16 dan nunggu 2-3 detik untuk fullscreen foto itu menurut saya enggak sampai deal breaker banget tapi yang membuat saya benar-benar stress itu adalah masalah battery drain dari iPhone X nah, saya sih sebetulnya jujur ingin menahan sampai saya beli iPhone 14 Pro atau iPhone generasi terbaru ya tapi ada satu hal yang membuat saya resah nah, satu hal ini adalah video YouTube dari Mr. Who's the Boss ya, saya melihat Mr. Who's the Boss ini membahas baterai dari Samsung dia mengkoleksi hampir seluruh smartphone dari Samsung dan dia menyadari bahwa smartphone dari Samsung yang udah berumur 2-3 tahun itu kok tiba-tiba itu baterainya itu agak menggembung ya kalau bahasa Indonesia dan menggembungnya itu parah sampai case dari smartphone tersebut itu bisa muncul gitu ya sampai keluar gitu jadi gembungannya itu bisa terlihat dan ini sudah parah banget padahal Mr. Who's the Boss itu tidak memakai smartphone tersebut jadi dia hanya memakainya sekitar 1-2 minggu untuk mereview dan lalu dia mengkoleksi smartphone tersebut nah, jadi dia benar-benar mematikan ya jadi smartphone-nya itu dimatikan dan dimasukkan ke tempat khusus untuk koleksi smartphone-nya dan di tempat khusus itu tidak hanya smartphone Samsung saja tapi juga ada smartphone seperti iPhone, ZTE, Xiaomi terus juga ada LG dan smartphone-smartphone merek lainnya dan yang anehnya hanya smartphone dari Samsung yang tidak terpakai ini yang mengalami penggembungan baterai tersebut kalau hanya menggembung saja sih itu mungkin tidak membuat saya takut ya guys nah, tapi ternyata kalau menggembung seperti itu itu bahagiannya jika ada interaksi dengan eksternal entah dengan jarum atau dengan panas itu bisa meledak gitu smartphone-nya dan hal itu yang membuat saya benar-benar resah banget ya dengan baterai dari iPhone X saya karena baterai dari iPhone X saya ini kan sudah saya infus terus lama-kelamaan itu pasti akan menggembung gitu ya guys nah, akhirnya saya kan berpikir dong wah, kalau baterainya nanti menggembung terus bisa membuat smartphone saya tambah rusak atau meledak itu kan benar-benar membuat saya takut gitu ya guys apalagi ini smartphone saya ini yang iPhone X ini daily driver saya saya gunakan untuk kerja dan saya gunakan untuk kehidupan sehari-sehari saya ya oleh karena itu saya segera mencari solusinya gimana ya kira-kira untuk mengganti baterai dari smartphone iPhone X saya dan saya juga pernah dengar ya kalau kalian ganti baterainya dengan yang non-original itu nanti akan kedireksi gitu di iOS-nya jadi nggak akan muncul baterai health-nya nah, terakhir saya lihat itu sebelum saya ganti itu baterai health-nya 62% itu benar-benar parah banget ya jadi kalau kalian charge kalau udah full 100% kalian cabut charge-nya itu 1-2 menit gitu kira-kira udah turun jadi 98% atau 96% jadi benar-benar udah bocor banget padahal saya nggak pakai untuk apapun ya dan akhirnya saya menemukan suatu preparasi untuk iPhone, Mac, dan lain-lain itu di Instagram namanya adalah iSolution Surabaya nah, disini saya juga udah pakai beberapa kali ya tentunya untuk mengganti baterai MacBook Air saya karena baterai dari MacBook Air saya ini bertahan sampai 6 tahun dan dia juga agak mengembung gitu jadi saya udah ganti sampai sekarang itu baterainya itu benar-benar oke gitu ya jadi kalau dipakai untuk browsing dan nonton YouTube itu bisa tahan sampai 4 jaman masih oke untuk sebuah baterai yang KW jadi bukan resmi dari Apple nah, disini saya berpikir dan saya udah tanya kalau di iPhone itu gimana? karena saya takut tidak terdeteksi ya oleh iOS-nya battery health-nya itu nggak terdeteksi itu rasanya gimana gitu ya nah, ternyata setelah saya tanya-tanya katanya normal kok nanti battery health-nya juga akan terkonfirmasi di iOS tersebut dan nggak ada masalah jadi akan berjalan seperti kalian menggunakan iPhone X-nya jika baterainya itu masih baru banget nah, langsung aja tuh saya kesana dan prosesnya itu nggak lama guys cuma nunggu nggak sampai 5 menit dan selesai dan ini adalah baterai dari iPhone X saya jadi ini adalah baterai dari iPhone X saya yang ternyata nggak mengembung ya hebatnya baterainya Apple ini dia nggak mengembung jadi ini dicabut langsung ini nggak mengembung ternyata guys ya mengembung tapi nggak sampai parah gitu ya kalau kalian lihat di videonya Mr. Woos the Boss yang untuk Samsung itu mengembungnya parah banget guys nah, disini kita bisa lihat juga kalau baterainya ini nah, disini kita juga bisa melihat bahwa baterainya itu besarnya adalah 2716 MAH dan nggak tahu kenapa disini ada tulisan Apple Japan apakah dia dibuat oleh Apple Jepang atau gimana saya nggak tahu dan disini juga ada Apple South Asia atau Thailand Limited nah, saya nggak tahu sih ini dibuatnya pabriknya di mana apakah di China apakah di Thailand apakah di Jepang tapi itu tulisannya dan di belakangnya ini ada tulisan assembled in China nah, jadi kalau kalian lihat ini baterainya itu nggak sampai mengembung banget ya dan tipis gitu ya untungnya sih belum mengembung tapi saya lihat terakhir itu dia itu 62% battery health dan setelah saya ganti itu sekarang baterainya sudah 100% battery health dan bener-bener sudah saya pakai selama satu mingguan jadi setelah saya pakai satu mingguan itu kira-kira dalam satu jam itu berkurang 10% itu kalau kalian pakai intensif ya contoh intensif ya bukan cuma game doang ya tapi gamenya dikit terus habis itu kalian juga sosmed kalian chatting di WA dan lain-lain bahkan kalian pakai untuk nonton Youtube itu kira-kira satu jamnya habisnya 10% dan menurut saya itu udah bagus banget karena ini 2716 mAh dan iPhone X ini sekarang udah pakai iOS 16 jadi untuk 10 jam penggunaan yang kira-kira gabungannya on screen dan off screen itu menurut saya udah bagus banget jadi kalau kalian berangkat kerja jam 8 itu kira-kira jam 6 sore itu baterainya habis menurut saya sih oke banget untuk baterai yang katanya ini bukan KW guys jadi kalau untuk iPhone itu katanya baterainya gak ada yang KW jadi bener-bener yang resmi dari pabriknya Apple yang bisa dibeli gitu ya guys jadi kita gak tau sih gimana mereka iSolution ini bisa dapet baterainya dari iPhone yang bener-bener bukan KW ya alias bener-bener resmi kita gak tau gimana dan katanya sih untuk baterainya dari iPhone ini semuanya itu bisa diganti dengan baterai yang resmi kalau spare partnya mereka dapet alias kalau ketersediaan dari baterai masing-masing iPhone itu ada guys dan prosesnya itu gak sampai 5 menit cuman 2-3 menit dan kita bisa menunggu disana jadi saya lihat sendiri ya cuman dibuka aja belakangnya terus abis itu dijabut baterainya ini dan terus abis itu dipasang baterai yang baru terus tinggal di mur lagi semuanya dipasang udah selesai gitu doang dan prosesnya sangat cepat dan menurut saya biayanya juga gak terlalu mahal ya ini saya ganti baterainya ini Rp750.000 dan itu sudah termasuk sped part baterainya menurut saya sih untuk iPhone itu gak terlalu mahal banget ya tapi kalau kalian bandingkan dengan Xiaomi saya sudah coba tanya saya berpikir untuk mengganti baterai Mi Pad 4 saya dan kalau saya tanya itu kan 7000 mAh ya itu saya tanya di salah satu toko reparasi itu Rp250.000 sudah termasuk sped part atau baterainya jadi menurut saya ya memang sped part dari Apple dan pengerjaannya itu juga agak premium tapi jika kalian ingin mengganti baterainya dengan baterai yang baru harga segitu itu sepadan banget gitu dan saya juga udah coba ya untuk pakai jika kalian gak terlalu banyak pakai itu bisa bertahan sampai kira-kira sehari lah ya jadi kalau kalian sleep kalau kalian gak pakai secara intensif itu bisa bertahan sehari seperti waktu dulu saya beli iPhone X saya pertama kali dan menurut saya itu adalah sebuah kemajuan yang sangat bagus daripada saya menggunakan infus selalu ya pada saat menggunakan iPhone X saya ini jadi buat kalian yang baterai dari iPhone-nya itu udah kira-kira jelek banget ya di bawah 70% itu mungkin saya sarankan untuk ganti aja daripada nanti baterainya meledak gitu ya tapi kalau saya lihat ya kualitas baterai dari Apple itu bagus banget karena meskipun ini udah battery health-nya itu udah 62% dan saya menggunakan infus terus panas banget terus ya jadi iPhone saya itu itu gak sampai menggelembung banget ya masih oke gitu nah satu lagi yang harus kalian ingat jika kalian mengganti baterai dari iPhone kalian itu kalau gak dari Apple langsung itu biasanya yang anti-air dari iPhone kalian itu langsung hilang guys karena apa? lapisan yang ada untuk anti-airnya itu kan di penutup casingnya itu jadi kalau kalian buka itu penutup casingnya itu anti-airnya itu udah hilang jadi kalian kalau udah ganti baterai dari iPhone kalian di tempat yang gak resmi seperti ya mungkin iSolution ini itu anti-air kalian itu bakalan hilang dan kalian harus aware itu jadi jangan setelah diganti kalian bawa untuk mandi kalian bawa untuk menyelam di kolam renang itu pasti bakalan rusak gitu ya guys oh ya satu lagi iSolution ini saya udah pakai berulang-ulang tapi saya baru pakai sekali untuk mengganti baterai dari iPhone saya dan ternyata hasilnya pun cukup memuaskan dan menurut saya sih oke banget ya jadi saya rekomen banget untuk kalian yang domisi linia di Jawa Timur atau di Surabaya mending kalian langsung ke iSolution Surabaya di Ruko Prapanca ya namanya nanti saya akan cantumkan alamat dari iSolution ini di kolom deskripsi di bawah ini guys nah mungkin begitu saja ya pengalaman saya mengganti baterai dari iPhone 10 saya ini guys dan memang masalah utama dari smartphone dan juga Macbook itu biasanya di baterai tapi kalian gak usah takut karena sekarang udah ada solusinya dengan iSolution Surabaya dan menurut saya saya udah ganti baterai disana dua kali yang pertama di Macbook Air saya yang kedua adalah di iPhone 10 saya dan saya gak pernah komplain tentang hal itu karena daya tahannya itu juga oke banget dan bertahan sangat lama dan sampai sekarang itu gak ada rusak atau menggembung ya guys jadi bener-bener oke banget loh saya nah mungkin itu saja ya guys video saya kali ini jika kalian ingin bertanya-tanya tentang pengalaman saya mengganti baterai ini di iSolution kalian bisa langsung komen di kolom deskripsi ya guys nanti akan saya coba jawab like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini komen jika kalian ingin membahas tentang apapun yang ada di video ini guys see you guys di video selanjutnya ini baterainya ini mau dibuang sayang apa aku figura aja ya baterai dari iPhone 10 ini sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati